bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat datang yang sudah mengunjungi channel ini mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk semua khususnya untuk saya pribadi mudah-mudahan tutorial ini bisa menjadi sebuah bantuan dalam belajar networking khususnya di dunia mikrotik disini saya akan membuat sebuah lab komputer dimana saya tidak menggunakan VM langsung tapi menggunakan gns3vm disini saya sudah import versi gns3vm ini adalah versi versinya gns3v2v2v2v1v8 kenapa karena gns3vm saya menggunakan gns3v2v2v1v8 oke oke kalau mau pakai yang terbaru juga enggak apa-apa sih silahkan eh di sini kita akan coba membuat ruter mikrotik kita akan membuat ruter mikrotik di gns3 di sini ini kita akan bikin template baru yaitu caranya adalah new template install appliance from Gns3v2v2v2v6v2v2v2v3v1v2v1v3v2v2v2v1v2v2v2v1v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v3v2v2v2v2v2v2v2v2v1v1v2v2v2v2v2v8v2v1v2v1v2v2v3v2v1v2v2v2v4v2v2v2v2v2v2v3v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2v2 47 untuk versi chr-nya mikrotik cloudhouse rooternya kalau belum kalau sudah ada tinggal klik import kemudian cari file yang sudah didownload kalau mau download tinggal klik download setelah download baru import oke di sini kita akan langsung kita langsung next kemudian yes sebentar lagi uploading Oke kemudian klik finish Oke sini sudah ada nah sudah berjalan kita drag and drop kemudian kita rubah dulu namanya ro.1 atau oke kita bikin lima kemudian kita oke kemudian setelah di oke kita klik kanan start dia akan terpampang disini kita menggunakan GNS3 VM Oke kita lihat sudah belum Oh sudah dah masuk yay eh iq beres print belum ada papa disini masih kosong kita akan bikin cloud per internetnya dulu kita kita bahkan buat internet disini ada nggak ya the back dulu disini kita akan bikin manuali dulu eh bukan buat nyuris ini sel-sel yes cloudnya sudah ada sih sebenarnya tapi kita coba dulu buat dikit-dikit kita pakai aja takut durasinya kelamaan kita pakai cloud langsung di sini biar bisa connect ke internet servernya pilih Genestri VM dan oke oke di sini ini yang adalah connect ke internet kita kasih nama disini kita buang dulu interface yang ini let Oke Oke sudah kemudian kita coba ganti nama bisa ya Oke langsung aja deh Oke di sini kita akan coba mengkoneksikan dari router 1 ke cloud caranya klik yang ini kemudian arahkan ke eth0 masukkan ke ether1 di router 1 oke setelah masuk ini cloud yang ini otomatis mengambil dari si Genestri VM yang ini nih Oke nah saya di sini ini eh akan mengkonfigurasikan si router 1 ini biar otomatis dapat IP kita akan melakukan konfigurasi di basic dulu biar bisa diremot dhcp-client at interface ether tadi sudah arahkan ke ether1 kita terbaru IP dhcp-client print sudah ada kita remove dulu yang satu IP dhcp-client number 1 remove remove 1 IP address print nah sudah terlihat IP nya disini 185 baru kita koneksikan dengan pinbox log eh disini saat IP nya tadi saat IP nya 192 168 100.185 terubah 185 user admin password masih masih kosong masih default Oke kita sudah masuk kita akan setting eh tadi IP dhcp-nya sudah kita akan bikin maskuritnya dulu seperti tutorial sebelumnya untuk bikin maskuritnya nah set addressnya kita kita arahkan eh sebentar sebelumnya kita bikin IP addressnya dulu IP address kita buat 172 16123.1 slash 24 arahkan ke ether2 yang akan kita arahkan ke arahkan ke ether2 nanti yang dari ether2 itu kita kita arahkan ke PC Oke kita bikin dia cp-nya dulu dhcp-setup arahkan ether2 next next dnsnya pakai itu juga nggak apa-apa deh next oke merah ini artinya bukan apa-apa ya kabelnya belum terkoneksi jadi dia merah setelah terus yang kedua adalah eh setelah itu kita bikin namanya IP firewall not di sini masukin 172 16123.0 slash 24 out interface-nya ke ether1 actionnya adalah maskurit play oke oke dns-nya akan kita ngikut si eh tadi dihcp-client kemudian sudah lalu kita balik lagi ke gns3 kita akan konfigurasi PC satunya dulu PC satu kita arahkan ether0 disini ether2 oke setelah diarahkan ini kita start kita masuk dulu ke dalam oke kita akan setting IP dihcp untuk si PC satu oke sudah dapat kita coba ping sudah bisa ke internet oke berarti settingan kita sudah berhasil kemudian kita tambahkan PC2 kemudian kita tambahkan PC2 kemudian kita tambahkan PC2 lagi disini PC2 akan kita konekin konek akan kita interkoneksikan dengan ether3 masuk di ether3 masukkan ke sini oke oke kita start dulu yang ini oke kita lihat dia belum dapat IP apa-apa belum ada IP apa-apa disini nah disini kita akan belajar membuat Bridge dimana eh switch ya sebenarnya port switch itu jadi sih kan yang ada IP-nya itu di ether di ether apa tersatu nah gimana caranya biar ether2 ini dapat IP juga dari ether1 oke kita akan membuat Bridge-nya terlebih dahulu itu kita gedein ya oke kita akan membuat Bridge-nya dulu interface Bridge kita bikin Bridge-nya dulu kita kasih nama Bridge-lan kemudian kita play lalu oke nah port yang disini kita tambahkan ether1 oke tambahkan lagi yang ether2 kalau tidak mau kayaknya juga ini ada misal kalau tidak mau oke ini ada misal tadi harusnya dibikin berikutnya Oke sudah masuk meter satu tadi terputus karena eh tersatunya kita bikin dimasukkan kedalam mode Bridge Nah kita masukin ether2 dulu Oke sudah masuk ether1 dan ether2 disini ada Bridge kalau dia belum di Bridge itu di sini tidak ada flek atau bendera running save kita coba lihat kita buang dulu di sini nah dia akan timbulnya R saja Oke setelah timbul R ini kita masukkan dalam bridge-nya dulu support tambahin ether2-nya eh oke oke sudah masuk Nah kita coba kita cek yang di PC2 India kita masukin lagi pdcp masih belum dapat kita pindahkan ip-nya pada Bridge ini kan dia Oh salah di ini sorry salah 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 ether satunya enggak perlu di Bridge harusnya dibuang aja nah ether satunya dibuang tadi eh dia itu di interface 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 32 dan dua dan tiga sorry gimana caranya IP interface kedua dan tiga itu menjadi satu artinya artinya kita buat jadi switch oke kita ulang lagi masuk dalam Bridge kemudian bisa sudah tap port sini plus kemudian kita pilih ether2 eh sorry ether2-nya terdua tapi ether3 oke sudah masuk ether3 harusnya si IP dhcp servernya itu udah ada nih harusnya oke ether2 kita pindahkan dulu itu IP-nya itu IP-nya ke Bridge oke kita lihat terkesa kita ubah Bridge sudah 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 warna hitam ya tadi mesin warna merah kita akan lihat video cp langsung dapet ya oke di langsung dapet kita ping detik.com eh berhasil berarti IP-nya tadi sudah bisa terkoneksi benar nggak sih kita lihat di sini Wow udah masuk sudah masuk IP-nya PC1 PC2 PC1 PC2 bisa nggak sih ping ping-nya dulu cepat kita tes ping dulu deh 253 ya ping 172 16 123 253 ngomong 1032 244 TV shipping oke di konfigurasinya seperti ini Hai kita tambah lagi ini mau tambah lagi satu lagi PC3 kita tambah lagi PC3 disini kita akan interkoneksikan dengan router masukin di ether4 ether0 Oke kita lempengin dulu kita start sudah bisa di-start lalu kita akan Bridge yang eth4 eth4 yang di mikrotik Nah kita Bridge lagi kita close dulu deh Bridge dari pada menu disini pilih Bridge kemudian port pilih yang ether4 apply Oke sudah lalu ke Genestri lagi kita masuk ke dalam sini kita ketik lagi di IP DHCP dapat Oke di langsung dapat Oke kita ping lagi ke detik.com Oke lembus Oke mungkin segitu dulu mudah-mudahan bermanfaat semoga ini bisa menjadi sebuah ilmu lagi untuk membuat lab komputer tanpa harus menggunakan kita beli mikrotik pasti mahal ya kalau kita mau beli 4-5 pasti mikrotiknya udah banyak biaya yang keluar karena ini biayanya paling murah gratis dan apa namanya buat simulasi itu sangat berguna Oke terima kasih Oh mungkin itu dulu akan kita lanjut pada video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh